Akan tetapi tentu Anda mengetahui ini perkara yang menarik perhatian masyarakat, ya kan? Apakah karena engkau adalah seorang pejabat, maka engkau dengan gampang menuduh orang, sehingga orang tersebut tidak mempunyai cara untuk membela diri, begitu. Kan tidak boleh. Ini negara hukum, pasal 27 dan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan diperlakukan secara sama pula di muka hukum. Saya kira semua orang setuju itu. Nah, oleh karenanya kami agak keras tadi meminta tolong hadirkan. Jangan cuma bisa menggugat, tapi tidak tahu apa yang digugat. Baik, selamat siang Bapak Ibu pengacara dari Saudara Rodanjen ya. Saya panggil Jen ya. Jen. 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 Hari ini kami dari semua wartawan mengikuti persidangan awal. Ya, persidangan awal tentang tergugatnya Jen yang dianggap dalam 6 item atau 5 atau 6 item tadi dari pengugat, bahwa ada sedikit dalam itu merugikan jabatannya. Itu ada yang menggunakan kuasa lupa, ada yang menggunakan akibat dari peristiwa ini yang pengugat ini merasa dia tidak nyaman dalam pengugatannya. Nah, bagaimana menanggapi hal itu dari pihak pengacara tergugat? Ya, kalau kami sebagai kuasa hukum yang memang mengirimkan klarifikasi seperti yang disebutkan tadi di dalam ruang sidang, yang apa gugatan, isi gugatan mereka yang mereka sebutkan tadi di dalam ruang sidang, bahwa WMPW tipo merasa tidak nyaman dengan surat klarifikasi dan surat somasi yang kami kirimkan. Nah, justru ini agak aneh menurut saya. Kenapa anehnya? Apakah surat klarifikasi atau somasi itu melanggar hukum? Itu saja dulu pertanyaannya. Nah, jawaban itu sebetulnya pengacara Pak WMP sudah tahu jawabannya. Apakah klarifikasi dan somasi itu melanggar hukum? Kalau memang merasa bagaimana-bagaimana, tidak merasa bersalah, atau tidak merasa melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam surat somasi dan klarifikasi, kan tinggal diklarifikasi, tinggal dijawab. Nah, ini tidak sinkronnya di situ, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, toh klien kami pun, keterangan dari klien kami bahwa memang anak yang dilahirkan oleh klien kami adalah anaknya WMPW tipo yang memang berhubungan dari 2014 sampai 2018, ya, kalau tidak salah. Nah, jadi klien kami pun bersedia untuk tes DNA karena itu. Jadi, agak lucu saja ya, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Surat klarifikasi dan surat somasi dianggap itu suatu perbuatan melanggar hukum dari kuasa hukumnya, nah, itu merupakan keanehan bagi saya. Mungkin itu perlu dipertanyakan lagi. Saya tidak bisa lagi untuk mengatakan bahwa seorang pengacara mengatakan surat klarifikasi kepada seseorang atau surat somasi kepada seseorang tanpa dijawab, lalu mereka langsung mengajukan gugatan itu. Bagi saya, ini sebuah lelucon yang sangat tidak lucu. Lelucon yang sangat tidak lucu menurut saya. Nah, itu saja mungkin yang ingin saya tanggapi. Mungkin ada tambahan dari Jennifer sendiri atau ada pertanyaan mungkin? Tadi kan kalau saya sisi nama juga sempat ada kadu. Misalnya tadi dari pribadi Jennifer sendiri, kalau mbak Jennifer sendiri minta untuk dihadirkan WMN-nya gitu. Nah, ini tadi senteng ada kendala juga, mungkin tadi bisa dijelaskan gitu. Bapaknya seperti yang tadi dikuasakan, tidak dikuasakan, tidak dikuasakan. Ini berjelasin dulu lagi. Baik, kami minta WMPW Tipo dihadirkan karena di surat kuasa yang dia kuasakan kekuasa hukumnya tidak sesuai bentuk tanda tangannya dengan KTP yang kami dapatkan. Yang mana KTP itu adalah diberikan oleh WMPW Tipo saat kelahiran anak tersebut di Rumah Sakit Pondo Indah. Nah, KTP itu yang dia serahkan sendiri kepada pihak Rumah Sakit menyatakan kalau dia adalah penanggung jawab yang membayar Rumah Sakit juga dan menyatakan sebagai bapaknya. Nah, KTP itu sebagai, ya yang dia serahkan ke pihak Rumah Sakit. Nah, KTP itu kenapa tidak sesuai, ya tidak sesuai dengan surat kuasa yang dia, yang ada di kuasa hukumnya. Kami hanya mempertanyakan itu saja. Kalau Pak WMP mendengar kami ini, kalau memang Pak WMP memang sebagai penggugat dan benar itu, tolonglah hadir gitu kan, jelaskan kenapa KTP-nya, tanda tangannya berbeda dengan KTP dan surat kuasa yang dia berikan kepada kuasa hukumnya, kan begitu. Nah, jadi kami juga lebih lega kalau memang Pak WMP mau menggugat pun tidak masalah. Toh, klien kami sudah siap dengan tes DNA dan Pak WMP berusaha untuk membantah itu bukan anaknya, silahkan. Tapi kami hanya pihak kami untuk memperjuangkan keadilan untuk klien kami dan klien kami sudah bersedia tes DNA untuk itu. Dan kalau saya dilihat dari jadwal mediasi kan sudah dilakukan, selama proses persidangan juga, Pak Anggaja yang sendiri sudah pernah bertemu dengan Pak WMP langsung di... Jadi selama mediasi, nggak pernah namanya bertemu, bahkan saya mencoba untuk menghubungi dia melalui WhatsApp, lalu di blokir, begitu. Jadi mediasi pun nggak berjalan lancar dan menginginkan deadlock, jadi seperti ini. Berarti mediasi itu dilakukannya apa? Sudah ada dua bulan yang lalu, sebanyak enam kali mediasi. Tidak ada salah kali? Tidak ada, tidak ada. Padahal ini masalah, aku bilang lagi, ini sebenarnya masalah internal. Masalah internal, masalah pribadi, antara pribadi. Nggak perlulah sejauh ini. Dan kita perlulah mediasi, tapi udah nggak pernah datang untuk mediasi. Jadi saya mencoba untuk telepon, di blokir. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan jurnalis kalian. Tadi barangkali sebagian dari Anda telah mendengarkan dan mengikuti persidangan ya. Nah, kami selaku kuasa hukum, dari pembacaan gugatan tadi, mengambil beberapa poin penting dari pembacaan gugatan tersebut. Mengapa kami minta dibacakan? Karena walaupun kami yang tergugat, kami ingin agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi gugatan. Ya, dari seorang yang merasa dirinya adalah korban. Padahal faktanya kalau dilihat, dia adalah orang yang di atas angin. Laki-laki yang gagah perkasa, punya jabatan, mentereng ya. Yang dengan jabatannya itu bisa sebenarnya terindikasi melakukan apapun juga. Ya. Nah, tadi mungkin Anda mendengarkan, satu, perasaan tidak nyaman dengan adanya somasi dari saudara Jennifer Veronica. Selaku hari ini adalah tergugat ya. Nah, padahal kalau kita mau kupas, siapa yang tidak memperbolehkan somasi? Somasi itu adalah suatu upaya untuk mengingatkan kepada orang yang sudah berjanji agar memenuhi janjinya. Betul apa betul? Ya kan? Nah, jadi kalau dia tidak lagi memenuhi janji atau tidak mengetahui kapan janji akan dipenuhi, makanya dilakukan somasi. Nah, yang tidak boleh itu menggugat sembarang orang. Jika Anda tidak mempunyai dalilnya, baik 1365 maupun 1243, yaitu wanprestasi atau onreh matahedat, maka itu tidak boleh sembarangan. Nah, mereka menggugat dengan onreh matahedat atau perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum yang mana? Nah, itu pertanyaannya ya kan? Nah, jadi yang Ibu Nita permasalahkan tadi, Ibu menggugat, berani muncullah begitu kan? Walaupun tadi Hakim juga mengatakan hukum acaranya itu tidak mewajibkan mereka hadir karena sudah ada pengacara dari beliau begitu. Akan tetapi, tentu Anda mengetahui ini perkara yang menarik perhatian masyarakat ya kan? Apakah karena engkau adalah seorang pejabat, maka engkau dengan gampang menuduh orang, sehingga orang tersebut tidak mempunyai cara untuk membela diri begitu? Kan tidak boleh. Ini negara hukum pasal 27 dan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan diperlakukan secara sama pula di muka hukum. Saya kira semua orang setuju itu. Nah, oleh karenanya kami agak keras tadi meminta tolong hadirkan. Jangan cuma bisa menggugat tapi tidak tahu apa yang digugat. Atau kami masih berbaik sangka, jangan-jangan dia nggak tahu apa yang digugat karena bisikan-bisikan tadi begitu. Cuma kalau terlalu lama begini, agak sulit kami mempercayai tidak mengerti dengan gugatan. Seperti yang beliau sampaikan dalam poin lainnya ya, Anda tadi mendengarkan. Tidak mengerti apa yang digugat. Masa ia tidak mengerti dengan apa yang digugat. Tapi barangkali ingin mendenial atau mengelak atau tidak mengiakan tentang adanya hubungan, nah itu lain soal begitu ya. Mungkin karena posisi sudah menjadi pejabat, jadi agak malu barangkali untuk mengakui, itu lain soal. But, kita sudah ada di pengadilan, maka keadilan itu harus tegak. Probitas justis ya. Ya, begitu. Ini Bapak, Ibu, tadi kan Ketua Majul Hakim ya, mengatakan bahwa dia berharap ada lagi mediasi di luar dari persidana. Padahal dari pengacara tergugat, mengatakan bahwa tidak mediasi itu sudah dijalankan dan laku, itu sendiri nggak hadir. Nah, langkah apa yang harus dilakukan? Nah, boleh saya jawab atau menjawab? Kalau kami mungkin dengan bantuan teman-teman media ini, semoga Pak Wempi mengetahui kalau memang kehadiran beliau sangat kami harapkan. Semoga dia lihat berita ini. Dan kami berharap Pak Wempi sebagai pejabat publik, pengambil kebijakan publik ya, itu bisa hadir dan bisa mendengar hal ini. Dan mungkin bisa menghubungi kami atau istilahnya datanglah ke pengadilan. Dan ini Pak Wempi sendiri, tujuannya apa? Berbeda tanda tangan KTP dengan surat kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum. Apakah benar-benar Pak Wempi sendiri yang menggugat Jennifer atau tidak? Itu saja, kami hanya ingin kepastian itu saja. Nah, kalau memang Pak Wempi benar menggugat Jennifer, silahkan muncul. Kami akan layani kok. Kami tidak takut untuk digugat. Jadi, kami mohon kepada Pak Wempi sebagai pejabat publik, atau mungkin saya minta tolong kepada atasan beliau ya, mohon maaf ini mungkin kami pun akan membuat surat terbuka mungkin nanti kepada Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, untuk bisa membantu hal ini. Karena kenapa Pak Wempi ini berbeda tanda tangannya di KTP dan di surat kuasa. Ini sebetulnya ada niat apa? Kami ingin tahu benarkan Pak Wempi yang menggugat atau tidak. Ya, itu saja. Kami menghadirkan Pak Wempi itu bukannya apa-apa gitu loh. Nah, jadi untuk membuktikan, untuk membuktikan kata majelis tadi, kami harus membuktikan apa salahnya kami disuruh bekerja lagi untuk membuktikan tanda tangan itu palsu atau tidaknya. Apa salahnya Pak Wempi hadir hanya sekejap saja membuktikan, iya saya yang menggugat. Itu simple sekali maksud saya seperti itu tadi. Makanya saya meminta kepada majelis untuk Pak Wempinya kami mohon untuk dihadirkan di pengadilan, karena pengadilan lah yang punya kewenangan untuk menghadirkan beliau. Karena kami sudah berupaya mendatangi Kementerian Dalam Negeri juga untuk berusaha ketemu beliau. Dan kami sudah berusaha untuk menelpon, tapi tidak direspon. Bahkan telpon saya sendiri juga diblokir begitu. Hanya waktu itu saya memperkenalkan diri sebagai kuasa hukumnya Veronica Jennifer, tapi saya juga diblokir. Nah, seperti itu. Saya hanya kalau memang Pak Wempi yang menggugat kami, monggo silakan muncul aja sekali aja, gak apa-apa. gitu. Ya. Baik, Pak Jendroni Pak Sase. Selama kalau masih menjadi dinyatukan yang punya cara yang baru ini, ya kan, itu kalau sudah tadi sepertinya ditanggap tidak. Itu sangat bangga. Bukannya ada dinyatukan. Oh, ya. Di tanggap. Secara pribadi, Pak Jendroni, Tidak pernah ketemu Jadi sebelumnya begini Pengecaranya WMP Itu adalah pengecaranya bekas saya Jadi sebenarnya Pak Wawan juga yang mensomasi WMP Dulunya Jadi setelah saya tahu Itu 10 Februari 2022 Pak Wawan menjadi Pengecaranya WMP Sedangkan belum cabut kuasa dengan saya Saya langsung berkata Apa-apaan ini Lalu dia menyuruh saya Jen kamu cabut ya Saya cabut di 10 Juni ya Bu Di 28 Juni 2022 Saya cabut Wawan Adalah pengacaranya Jennifer Iya Dari 2019 Yang memborso masih sebelumnya Adalah Wawan Iya Betul Sekarang Wawan malah jadi Pengacaranya WMP Betul Saya tahu Betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai Ibu Jennifer Saya tahu persis Persoalan ini Dan saya juga pernah Dengan WMP WMP WTPO Di rumah sakit Karena saya Dengan WTPO itu Berdua masuk ke rumah sakit Waktu cucu saya melahirkan Bernama Malcolm WTPO Semua saya tahu Semua persoalan ini Gitu Nah Nggak tahu kenapa Ini Masalah seperti gini Semangat saya harapkan WTPO hadir Saya ini Bekas mama kamu Saya sangat sayang dengan WTPO Karena saya tahu WTPO itu sangat baik Gitu Sangat hormat dengan saya Makanya dengan masalah ini Saya sangat sedih Saya nangis Kenapa bisa begini Perbuatan WTPO terhadap saya Saya tidak salah Dia tutup Anak saya dengan apa Mungkin saya rasa Ini dengan antik-antik Gemini Atau si Wawan Itu saja yang saya tahu Sampai saya diusir dari rumah Sama si Gemini Itu Terus saya dibohongin Sampai saya kembali Cari rumah Dari harga rumah 500 sampai 300 juta Saya oke Saya tidak menuntut apapun Dengan itu Saya sabar Karena saya kasihan Dengan cucu saya Saya juga sangat sayang Dengan WMP WTPO Karena saya tahu Kasus ini terbuat Dengan anak saya Saya minta pertanggungjawabkan WTPO hadir di saya Sebenarnya saya tidak mau Masalah ini terjadi Begitu rame Karena ini Masalah Keluarga Cobalah Gentleman lah Buat WTPO Mama sangat sayang Sama WTPO Saya hormat Dengan WTPO Itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati